Halo guys, welcome back to my channel DTA Projekta, gue Yusti dan pada kesempatan kali ini gue mau berbagi tips and trick di Galaxy A20 Tips and trick ini bisa kalian gunakan di HP kalian, terutama kalian yang menggunakan Galaxy A20 For your information bahwa Galaxy A20 ini sudah memakai panel layar Super AMOLED dan ukurannya juga sangat luas Ada beberapa tips and trick yang tidak diketahui oleh pengguna smartphone, terutama yang menggunakan Galaxy A series Mau tau apa aja, yuk kita bedah di video ini Tips yang pertama adalah meng-hide aplikasi rekomendasi pada recent app Caranya mudah banget Kalian tinggal tap find search, lalu masuk ke setting dan matikan suggested application nya Maka akan hilang ya aplikasi rekomendasinya Tips yang kedua adalah memaksimalkan fitur kamera Jadi kita bisa menarik tombol shutter kemana aja Ini mirip kayak sirinya iPhone ya Jadi kalian bisa mengambil gambar selfie menggunakan tombol shutter ini Lebih praktis dan mungkin enggak mengganggu kondisi ya Ketika kita akan berdari fokus kanan atau kiri, lebih mudah Dan pada fitur kamera Galaxy A20 ini Ada Namanya Fitur high efficiency video dan I have picture Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah meng-compress file video dan foto kita Menjadi lebih kecil daripada file original Tujuannya adalah efisiensi internal memory Apabila kalian tidak pakai memory card ya Jadi untuk efisiensi aktifkan aja fitur ini Kalian bisa mengambil gambar foto yang lebih banyak atau video tanpa berkhawatir karena ada fitur ini ya Tips yang ketiga adalah Memunculkan persentase baterai di Galaxy A20 Caranya mudah banget ya Tinggal masuk ke setting Notification Lalu status bar Show battery percentage Nanti akan muncul Tips yang keempat Adalah motion and gesture Fitur yang paling gue sukai adalah Double tape tweak Dan smart stay Jadi Kalau smart stay ini Layar akan tetap menyala Selama kita memandang HP Dan tips yang terakhir adalah Mengaktifkan Private DNS Jadi private DNS ini hanya ada di Android 9.0 ya Kita bisa mengaktifkan private DNS ini Di connection More connection setting dan Kita bisa nyalain Bisa matikan dan bisa setting Ke provider apapun Misalkan kayak Dns.google Lalu save Fungsi daripada private DNS ini sebenarnya Semacam Kita membuka Website yang di block oleh provider Jadi semacam kita Mengaktifkan FPN Tapi tanpa perlu Kita Install aplikasi FPN ya Cukup dengan Mengaktifkan private DNS Oke sih Segitu aja yang bisa gue share 5 tips and trick Dalam memaksimalkan Galaxy A20 So semoga ini berguna Buat kalian Yang menggunakan Galaxy A20 Oke thanks for watching Jangan lupa like, comment, dan subscribe Channel gue Dan sampai ketemu di video selanjutnya Gue Yusti Pamit dulu ya Bye bye